Timnas Jerman berhadapan dengan Swiss dalam pertandingan babak penyisian grup pekan terakhir Euro 2024 tadi malam Menjalani pertandingan di Frankfurt Arena, Jerman sudah ketinggalan 1-0 di babak pertama ini Satu-satunya gol dari Swiss dicetak oleh Dan Endoye memanfaatkan umpan matang dari rekannya Remo Prowler di menit 28 Data statistik menyajikan jalannya pertandingan sebetulnya dikuasai oleh Jerman Mereka kuasai 67% penguasaan bola, sementara itu Swiss hanya memiliki 33% penguasaan bola Namun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari Swiss tampil lebih efisien dengan total 2 kali tendangan dan 1 kali shoot-on target yang berbuah 1 gol Sementara itu di pertandingan lainnya di grup ini, Skotlandia bermain imbang 0-0 dengan Hungaria di babak pertama Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Swiss akan memuncaki klasmen grup A dengan total 7 poin Jerman di urutan 2 dengan 6 poin Swiss dan Jerman berhak lolos ke babak 16 besar Sementara itu, Skotlandia berada di peringkat 3 dengan 2 poin Hungaria di dasar klasmen dengan 1 poin Terima kasih telah menonton within